Komisi Judisial memberhentikan tiga hakim pengadilan negeri Surabaya yang memutus bebas terdakwa Gregorius Ronald Tanur, anak mantan anggota DPR itu sebelumnya terjerat kasus pengenayaan, pacarnya hingga meninggal. Jurubicara Komisi Judisial, Mukti Fajar mengatakan, hasil sidang pleno memutuskan majelis hakim yang memfonis bebas Ronald Tanur diberi sanksi berat, yang di pemerintahan tetap dengan hak pensiun. Sanksi ini diberikan karena majelis hakim membacakan putusan yang berbeda di persidangan dengan putusan tertulis. Selain itu, ketiga hakim juga dinilai tidak bersikap adil karena tak mempertimbangkan saksi dan bukti. Keputusan ini selanjutnya akan dibawa dalam forum majelis kehormatan hakim. Apa yang disampaikan majelis, apa yang dibacakan majelis, itu berbeda dengan apa yang tertulis di dalam salinan putusan. Itu salah satu yang menjadi hal yang berat karena seharusnya harus sama. Apa yang disampaikan dengan apa yang ditulis. Yang kedua, ya berkaitan dengan standar KIPPH misalnya sikap adil dan misalnya tidak mempertimbangkan saksi dan bukti yang ada ketika dibacakan. Tetapi kemudian itu ada muncul di dalam salinan putusan. Wakil Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman mengatakan, DPR merekomendasikan komisi yudisial untuk mencari kemungkinan tindak pidana terhadap tiga hakim yang mempunis bebas Ronald Tanur. Pihaknya pun meminta KAYE berkoordinasi dengan polisi untuk mengusut dugaan pemalsuan dokumen dalam penanganan perkara. Sehingga di tingkat kasasi, Ronald Tanur dapat diberikan hukuman berat atas kasus pembunuhan terhadap kekasihnya di Nisera. Merekomendasikan kepada KAYE untuk mencari kemungkinan dilakukan tindak pidana dalam perkara ini dan mengusutnya lalu berkoordinasi dengan kepolisian negara Republik Indonesia termasuk apa yang menjadi motif latar belakang terjadinya dugaan pemalsuan dokumen tersebut. Sehingga pada akhirnya kami berharap di tingkatan kasasi, putusan tersebut bisa berubah dan terdakwa bisa dijatuhi hukuman yang berat karena proses penjatuhan hukuman tingkat pertama yang sangat amat bermasalah. Sementara itu, Pakar Hukum Pidana Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto, Hipnu Nugroh berpendapat, sanksi yang diberikan KAYE pada tiga hakim kasus Ronald Tanur sudah tepat. Pasalnya, dari informasi terkait kasus Ronald Tanur itu, Hipnu menilai putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim PN Surabaya tidak berdasar pada fakta. Memang tampaknya Majelis yang memutus Ronald Tanur tidak berdasarkan fakta. Jadi, kenapa sampai putusan KAYE menjatuhkan putusan pemecatan itu hasil pemeriksaan di persidangan, hasil luka, hasil visum, itu tidak dinilai. Jadi, tampaknya hakim yang bersangkutan putusannya tidak berdasar pada fakta di persidangan. Ronald Tanur dinyatakan bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dari semua tuntutan jaksa Juli lalu. Anak mantan anggota DPR fraksi PKB, Edward Tanur itu, menganiaya pacarnya, Dini Sera Afrianti, di sebuah tempat karaoke di Surabaya, Jawa Timur, Oktober tahun lalu. Usai penganiayaan, dia sempat membawa Dini ke rumah sakit, namun tak tertolong. Ronald juga membuat laporan palsu kalau pacarnya itu meninggal karena asam lambungnya kambuh. Tim Liputan, Kompas TV.